Sejumlah barang bukti berupa uang palsu pecahan 100 ribu dan pecahan 50 ribu, obat terlarang dan handphone yang telah memiliki hukum ketat dan akan dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan oleh petugas gabungan dari Kejaksaan Negeri Klaten, TNI Polri, beserta petugas Beacukai, Surakarta. Selain uang palsu, obat-obatan terlarang dan psikotropika yang berhasil disita ini, sebanyak 3.052 putir pelkoplo, satu paket tembako gorila, dan sebanyak 45,42 gram sabu-sabu juga ikut dimusnahkan. Petugas memusnahkan barang bukti dengan cara dibakar untuk uang palsu, selain itu untuk barang bukti handphone dengan cara dihancurkan menggunakan pukul besi. Ini kurang lebih 3 bulan yang lalu, antara bulan September, November. Ini sudah inkrah ya Pak ya? Ini sudah, kalau kita sudah memusnahkan gini berarti perkara itu sudah inkrah, karena kita melaksanakan, menuntaskan penyelesaian perkara, baik badan, badan kita sudah laksanakan di rutan, lapas, kemudian barang bukti. Barang bukti dikumpulkan petugas setelah proses inkrah dan persidangan selesai sejak bulan Juli. Berdasarkan ketetapan Menteri Keuangan RI, barang-barang yang dianggap merugikan negara wajib dimusnahkan dan tidak untuk dilelang. Dari Glaten, Sehful FND, ANews melaporkan. Tutupikel,utupikel,utup..." Terima kasih.